Halo semuanya, saya Kamertina. Tutorial kali ini adalah tentang cara menginstall Windows 10 terbaru di komputer atau laptop. Dan inilah komputer yang akan kita install Windows sebagai contoh. Peralatan yang dibutuhkan hanyalah sebuah flash disk saja. Ini dia flash disknya. Ini ukurannya 16GB. Sebaiknya gunakan yang USB 3. Yang warnanya biru supaya lebih kencang. Nah untuk itu langsung saja pasang flash disknya di port USB 3. Kemudian kita download Windows 10 terbaru langsung dari komputer ini. Install ke flash disk barulah kita install ulang komputer ini sebagai contoh. Oke kita kerjakan sekarang. Oke ini kita sudah di dalam komputer. Pertama kita langsung saja download Windows Crescent Tool. Ketik di sini ya. Kemudian kita pilih yang ini download Windows 10 langsung dari halaman Microsoft. Kita akan diarahkan ke halaman untuk update atau mendownload. Nah ini dia. Download Windows 10. Nah yang ini untuk yang langsung mau update komputernya secara langsung. Bisa. Nah sedangkan kita mau download tool now. Langsung saja kita klik. Nah perhatikan di pojok kiri ini. Nah kalau sudah selesai downloadnya atau sudah terdownload. langsung saja kita klik ya. Supaya filenya atau toolnya langsung terbuka. Nah ini agak ngeblank dia untuk yes. Oke. Nah dia sedang siap-siap. Getting few things ready. Siap-siap untuk mendownload Windows 10. Ada baiknya juga kita pastikan bahwa speed internet kita sedang bagus. bisa dicek di speedtest.net Nah kita coba cek ini kecepatan internet kita gimana. Nah 30 aneh ya. Baguslah. Oh ini sudah di agreement. Langsung saja kita accept. Lagi getting ready. Nah ini bisa langsung upgrade. Atau disini saya langsung pilih create. Oke kita pilih lagi. ini kita coba untick dulu. Kita lihat ini bisa pilih ke 32. Tapi kita tentu akan pilih 64 bit saja. Nah kalau Windowsnya tetap. Langsung saja ya. Kita next. Kemudian kita pilih ISO. Kenapa? Supaya lebih kecil filenya. Kalau ke USB flashdisk itu kan 8GB. Oke kita next. Lalu mau simpan di mana? Nah disini saya taruh saja langsung di dokumen. Tanpa membuat folder lagi. Tanpa ganti nama ya. Langsung shift. Nah ini getting ready lagi. Nah sekarang sudah muncul progress. Jadi progressnya dalam bentuk persentase. Nah ini saya persepat saja. Nah. lumayan juga ya. Sekitar 4 gigaan itu. Lumayan. Oke setelah 100% ini kembali ke 0%. Jangan khawatir ya. Ini dia sedang verifikasi hasil downloadan. Jadi dicek lagi. Apakah hasil downloadannya sudah benar. Selanjutnya dia langsung creating Windows 10 Media. Nah ini dia sedang membuat isunya. Jadi setelah data di download. Dia buat diverifikasi. Kemudian dia buat bentuk isunya. Biar bisa kita langsung. Nah ini bisa kita langsung bakar ke DVD. Kalau pakai DVD. Sedangkan saya kan mau pakai flashdisk ya. Tidak pakai DVD. Jadi finish dulu. Atau klik ini. Untuk buka filenya. Baru kita klik finish. Ini dia. Ya Windows. Ukurannya 4,7 giga. Lumayan. Nah kemudian kita akan. Memasang flashdisk. Caranya menggunakan aplikasi Rufus. Nah ini dia Rufus. Jadi kita akan download aplikasi Rufus ini. Kemudian nanti kita pasang Windows ke flashdisk. Nah kita nunggu aja langsung. Langsung kita buka. Ya tinggal di klik aja. Kemudian yes. Kita tutup dulu browsernya. Dan kemudian ini kita ingat ya. Filenya ada di dokumen. Kita pastikan dulu ini flashdisknya benar. Ya jangan sampai salah. Dan kita langsung cari file ISO-nya. Nah itu di dokumen. Nah langsung klik open. Sudah. Pastikan. Ini sudah FAT32. Secara default lah. Jangan diganti-ganti. Kemudian kita langsung start. Ini oke. Itu maksudnya adalah dia mau menformat flashdisk kita. Sekarang kita menunggu Rufus memasang file ISO tadi ke dalam flashdisk yang akan digunakan untuk menginstall komputer ini. Nah ini saya percepat lagi karena lumayan lama ya menunggunya. Lumayan besar juga filenya. Jadi saya percepat lagi. Oke. 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 Oke ini dia sudah selesai. Kita bisa langsung pilih close. Sebelum lanjut ke proses menginstall. Ada baiknya kita memastikan bahwa kita sudah memiliki driver dari sistem komputer kita. Nah dalam hal ini saya menggunakan MSI. Ini dia driver MSI. Nanti ini bisa kita simpan langsung ke flashdisk tadi ya. Kita copy dulu. Klik kanan copy. Kemudian kita lihat dulu. Flashdisk tadi itu masih ada cukup ruang ya. Jadi kita bisa langsung simpan di sini. Kita bisa buat folder baru. Kita kasih nama. Dataku misalnya. Kemudian langsung kita paste ini driver tadi. Setelah driver terkopi. Kita bisa langsung matikan komputernya. Triknya adalah ketika menghidupkan memencet tombol power. Itu kita langsung tekan tombol delete yang ada di keyboard. Supaya bisa langsung masuk ke BIOS. Nah ini ya komputernya sudah mati. Sekarang pas kita memencet tombol menghidupkan komputer. Langsung kita pencet juga tombol delete yang ada di keyboard. Supaya bisa langsung masuk ke BIOS. Di BIOS ini kita langsung cari menu boot ya. Dimana kita akan mengganti supaya boot option 1 itu adalah USB flashdisk. Nah kita klik dulu ini. Sekarang kan defaultnya itu di harddisk ya. Yang harddisk yang sudah ada. Kebetulan namanya juga Kingston sama. Nah kita pilih dulu USB key. Kingston data traveler. Nah ini flashdisknya. Kita klik aja. Kemudian yang kedua barulah kita ganti ke harddisk. Sebenarnya saya pakainya SSD ya. Tapi dikasih nama harddisk juga. Oke langsung kita ke menu shift and exit. Ini harus kita klik shift, change and reboot. Jadi biar dia tersimpan dan langsung boot ke flashdisk yang kita buat tadi. Ini sekarang kita di tampilan awal proses instalasi Windows ya. Nah disini bisa pilih bahasa. Tapi biasanya saya biarkan default aja dulu. Kemudian saya cabut kabel LAN-nya. Nah biar tidak terkoneksi ke internet. Biar lebih cepat ya. Nah setelah itu baru kita next. Kemudian disini langsung aja pilih install now. Nah ini dia sedang bersiap-siap lagi. Untuk ini untuk serial key. Ini bilang aja I don't have product key. Nanti bisa diisi setelah terinstall. Kemudian kita pilih Windows 10 Pro. Nah ini bulan 11 ya. Oke kita langsung next. Kemudian agreement accept aja. Langsung next. Ini kita pilih bukan upgrade ya. Tapi kita pilih custom. Nah saya disini ada 2 partisi. Eh ada 2 harddisk. Drive 0 dan drive 1. Sedangkan yang mau di install ya di drive 0 yang pertama. Nah ini kita delete dulu. Partisi yang sudah ada dari Windows sebelumnya. Kita delete dulu semuanya. Nah barulah sekarang kita buat new, baru. Kemudian apply. Dan kita langsung aja oke. Dia buat lagi partisi-partisi pendukung. Nah ini sekarang ada 3 partisi baru. Kemudian langsung aja kita next. Nah ini dia mulai menyiapkan data-data untuk instalasi. File-file untuk instalasi di copy atau dipasang ke harddisk kita. Nah disini saya percepat. Nanti setelah selesai baru kita langsung masuk ke PC-nya lagi. Nah ini kita bisa langsung klik restart now. Di tahap ini kita tidak perlu lagi masuk ke BIOS atau tidak usah mencabut flashdisk-nya. Jadi biarkan saja. Dia sudah otomatis booting ke harddisk yang diinstallkan. Nah ini prosesnya. Just a moment. Nah kita pilih apa namanya region. Lokasi kita. Kita pilih. Kita cari Indonesia. Ya karena saya ada di Indonesia. Jadi kita cari Indonesia. Nah langsung kita klik yes. Kemudian keyboard layoutnya. Nah layoutnya US. Ini kita skip. Tidak ada keyboard kedua. Kemudian internetnya memang saya cabut. Jadi I don't have internet. Nah ini tidak usah di connect now. Continue with limited setup. Nah ini cukup lebih cepat. Jika kita cabut internetnya. Cabut kabelnya. Kemudian disini kita ketik nama pengguna. Nah disini saya pakai nama saya aja langsung. Komang. Kemudian kita klik next. Untuk password. Nah ini bisa diisi. Silahkan. Nah dalam contoh ini saya kosongkan saja. Jadi biar begitu booting. Nanti dia langsung masuk ke sistem. Nah untuk ini privacy setting. saya off-kan semuanya. Ini lokasi juga saya off-kan. Supaya tidak ada minimal lah data yang dikirim ke Windows. Oke. Ini tinggal sebentar lagi. A mouse there. Nah oke. Ini sudah langsung masuk. Sudah selesai installnya. Sebentar sekali kan. Bukan sebentar. Cepat sekali lah. Oke. Nah dia secara default. Sudah langsung mencari. Display driver atau driver-driver. Dari hardware kita. Nah itu kalau kabelnya terhubung. Sedangkan di sekarang. Saya mau contohkan install driver. Dari yang sudah kita simpan. Nah ini untuk Microsoft Edge. Dia punya tampilan yang baru. Oke. Kita boleh klik get started. Kemudian berubah. Logonya berubah. Oke. Nah ini masih not connected. Karena kabelannya sudah. Kabelannya sudah saya cabut. Sekarang kita langsung saja cari driver-nya. Tadi disimpan di flash disk instalasi. Dan ini dia driver-nya. Sekarang kita copy dulu. Kita tempatkan di dokumen. Di hard disk-nya. Supaya lebih cepat. Proses instalasinya tidak dari flash disk lagi. Tapi dari dalam hard disk itu sendiri. Biar sedikit lebih cepat. Nah sekarang barulah kita bisa cabut flash disk-nya. Biasanya yang pertama kali saya install adalah VGA card. Ya driver VGA-nya. Walaupun disini menggunakan integrated VGA. Intel tetap kita harus install. Nah ini kita ekstrak dulu. Karena kan filenya berupa zip tadi itu. Yang kita download dari internet biasanya berupa zip. Jadi kita ekstrak dulu. Nah ini hasil ekstraksinya. Langsung kita cari 64. Untuk 64 bit langsung kita double klik di setup. Nah ini dia sudah mulai proses menginstall. Intel graphic driver. Driver PGA-nya. Nah tenang saja. Ada nge-blink begini. Itu karena dia. Itu memang proses instalasinya. Jadi tidak sepertah khawatir. Sedangkan disini saya pilih no. Tidak usah restart dulu. Karena masih ada driver lain yang akan di install. Nah biasanya itu yang saya lakukan. Jadi setelah semuanya terinstall baru restart sekali. Jadi kita lanjutkan dulu ke driver-driver lainnya. Nah ini contohnya driver audio. Kemudian selanjutnya ini untuk LAN. Dan driver-driver lainnya yang mungkin ada. Atau yang dimiliki oleh komputer kalian. Nah setelah selesai semuanya. Barulah kita sekarang restart komputernya. Nah sekarang barulah saya pasang koneksi internetnya lagi. Kabel LAN-nya. Biar bisa browsing. Ini sekarang dia otomatis login. Karena tidak ada passwordnya. Nah ini ada command prompt. Ini hal yang biasa ya. Karena baru saja kita install PGA. Ini network langsung jelas saja. Karena baru terpasang kabel internetnya. Ini sekarang kita berada di Windows-nya. Di dalam Windows-nya. Biasanya yang pertama saya lakukan setelah install ulang. Itu adalah mengecek update. Nah itu silahkan teman-teman lakukan. Tapi di tutorial ini saya skip dulu. Kita langsung masuk ke aktifasi. Nah Windows saya ini sudah teraktifasi. Karena sebelumnya sudah pernah saya belikan serial number. Serial key. Jadi tidak usah lagi dimasukkan. Nah untuk teman-teman yang belum. Silahkan bisa dibeli serial key-nya. Kemudian. Saya biasanya masuk ke. Atau mencari. Masuk ke browser untuk mencari program-program yang dibutuhkan. Nah misalnya. Yang pertama itu. Biasanya saya langsung install Google Chrome. Jadi disini saya langsung cari saja Google Chrome. Nah ini di klik dulu halamannya. Kita bisa langsung download Chrome. Nah ini Chrome ini juga browser. Yang selalu saya gunakan. Saya lebih suka Chrome dibanding yang lain. Nah teman-teman yang suka Firefox. Silahkan bisa di download Firefox. Ini sudah proses download-nya. Nah itu sudah terinstall. Cepat sekali. Dan biasanya langsung saya jadikan default. Jadi browser default-nya itu bukan Microsoft Edge. Tapi kita pakai. Saya pakai biasanya itu Chrome. Nah ini di apps. Kemudian kita cari default apps. Itu pilih di bagian browser. Kita cari Google Chrome. Oke. Switch anyway. Sudah. Default-nya itu Google Chrome. Selanjutnya. Kita bisa sign-in kan akun Google kita di sini. Supaya password-password yang tersimpan itu langsung tersinkronize. Jadi tidak usah lagi kita ketika-ketika password untuk browsing-browsing. Nah sekarang baru kita menuju ke bagian taskbar. Di sini biasanya saya unpin atau hilangkan. Dengan klik kanan ya. Menu-menu yang tidak diinginkan atau icon yang tidak diinginkan. Nah ini untuk Cortana di klik kanan itu show-nya dihilangkan. Kemudian untuk bagian pencarian kita klik saja search ini di hidden bagian. Oke. Untuk yang task view ini saya biarkan saja karena saya butuhkan. Kemudian ini bisa juga buat desktop virtual. Nah jadi saya biarkan saja. Itu sangat saya butuhkan. Tengah-tengah teman-teman bisa juga dihilangkan. Oke selanjutnya barulah kita misalnya mencari program Microsoft Office misalnya. Kita langsung search saja dari Google ini. Nah ini kalau teman-teman mau bisa diunduh. Ini apa ya Microsoft 365. Kemudian misalnya kalau Microsoft Office kan bayar nih. Mahal. Nah bisa juga kita mencari alternatif yang lain. Nah kita bisa langsung ketikkan. Di sini Microsoft Office alternatif. Kita cari yang mirip artinya tapi yang gratis. Oke contoh saja ini ya. Nah ini ada sebuah blog. Nah ini adalah best alternatif. Pertama itu LibreOffice. Bisa langsung kita klik website-nya. Ini dia halaman downloadnya. Ini LibreOffice 7.1.0. Bisa kita langsung klik download. Dan dia akan berproses. Maksudnya dia akan mendownload installernya. Nah nanti kalau sudah ini penuh. Bisa langsung kita klik untuk menginstall LibreOffice. Atau mungkin cari yang lain. Maksudnya cari program yang lain. Nah di sini saya menggunakan GIM. Contohnya. Ini hasil pencarian dari GIM. GIM itu kepanjangannya GUNU Image Manipulation Program. Jadi manipulasi gambar. Program manipulasi gambar. Kita coba download. Nah di sini stabil version. Itu kita dikasih dua pilihan cara download. Via torrent atau directly. Download directly itu akan seperti kita mendownload LibreOffice ini. Jadi langsung di download. Nah saya contohkan juga. Mencari ini VLC. Ini adalah aplikasi untuk memutar media. Itu lagu, video. Nah itu dia. Nah itu tadi cara install ulang Windows 10 terbaru. Cara install drivernya. Juga cara mencari aplikasi. Nah saya contohkan tadi. Download Google Chrome dan menginstall Google Chrome. Juga tadi mencari alternatif Microsoft Office. Itu kemudian juga mencari GIM alternatif Photoshop. Juga ada VLC. Oke kurang lebih demikian ya. Dan bagi teman-teman yang merasa terbantu dengan video tutorial ini. Mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Ya cari komang kamar Tina. Kemudian di subscribe. Saya juga ada video-video lainnya. Masih seputar komputer. Ada tutorial. Seperti membuat surat, logo. Ada juga untuk website dan lain-lain. Oke terima kasih. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe dan share video ini. Komen juga ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video ini.